Teman Ramadan, sodara perkembangan agama Islam biasanya ditandai dengan berdirinya sebuah masjid sebagai pusat penyebaran agama. Masjid yang dibangun pada tahun 1603 Masehi ini merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Berikut ini informasinya untuk Anda. Masjid Tua Katangka adalah salah satu masjid tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Dibangun pada tahun 1603 Masehi oleh Raja Goa XIV Imangarangi Daeng Manrabiah. Awalnya masjid ini disebut Masjid Al-Hilal atau Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Katangka diambil dari nama sebuah pohon yaitu Katangka, pohon yang terkenal keramat pada masa Raja Itamanurung. Masjid Tua Katangka didirikan di atas lahan seluas 150 meter persegi. Sebagai bangunan sejarah yang dibangun pada masa kolonial Belanda, sekaligus sebagai tempat menyambut tamu kesultanan, masjid ini mendapat banyak pengaruh dari berbagai budaya, terlebih pada segi arsitekturnya. Nah saudara inilah suasana di dalam Masjid Tua Katangka. Nah kalau kita bisa lihat disini ada empat pilar besar yang berdiri kokoh di tengah-tengah ruangan masjid. Ini menunjukkan budaya warga Bugis Makassar yaitu Sulapapak yang merupakan empat penjuru mata angin. Selain itu juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Kalau kita bisa lihat disini terlihat di atap tempat mimbarnya itu yang mirip dengan atap klenteng seperti itu juga. Nah disini juga ada dua tiang di samping tempat mimbar yang bertuliskan kalimat Tauhid. Konon katanya dulu dua tombak atau tiang ini dijaga oleh prajurit Kesultanan Goa saat Khotib membawakan ceramahnya di hari Jumat. Kita lihat-lihat lagi yuk detailnya seperti apa. Filosofi agama Islam terlihat dari jumlah pintu utamanya. Ada lima yang menggambarkan rukun Islam dan jumlah jendela enam sesuai dengan rukun iman. Jendela pada Masjid Tua Katangka berbentuk seperti jendela yang berasal dari budaya kolonial Belanda. Dari segi ukuran ciri khas jendela ini memiliki lebar dua meter. Kita lihat masjid ini terdiri dari lima pintu, dua di muka dan tiga di dalam ini mengandung makna simbolis yaitu bahwa rukun Islam yang kelima. Dan setelah kita memasuki ruangan ini, kita melihat ada enam buah jendela itu makna simbolisnya adalah rukun iman yang keenam itu. Gerbang utama masjid ini berwarna putih Neweboen, warna ciri khas gaya arsitektur kolonial Belanda. Gerbang ini juga mengadopsi ornamen kolonial Belanda yaitu ornamen gawel yang bervariasi pedimen yaitu semacam ornamen berbentuk segitiga. Bagian atap terdapat mustaka atau keramik guci yang konon katanya berasal dari negeri Tiongkok. Sedangkan materi atap menggunakan material genteng yang didatangkan khusus dari Belanda. Sementara kebudayaan Jawa dapat dibihar dari bentuk atap masjid yang berbentuk seperti atap joglo. Selain tempat ibadah, di komplek masjid ini juga terdapat makam Raja-Raja Goa terdahulu. Saudara dengan desain arsitekturnya yang unik serta filosofi dan nilai-nilai karifan lokal yang terkandung di dalam masjid Tuwaka Tangka menjadikannya bukan hanya sebagai pusat peribadatan umat muslim saja tetapi juga pusat destinasi wisata religi yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan berusia ratusan tahun, masjid ini tetap berdiri kokoh sebagai seolah-olah menjadi pintu gerbang ke masa lalu yang harus kita jaga dan kita teruskan kepada generasi kita berikutnya. Saya Gufran Lamataha, Arief Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih.